Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fathir Nursery hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ya banyak sekali yang sering bertanya bertanya bahwa setelah bibit berhasil seprut ini selanjutnya penanganannya seperti apa gitu ya jadi kalau kita membuat bibit ya dan sudah seprut atau pecak tunas seperti ini ini biasanya kalau saya kalau tempat pertamanya kan begini ya ada naungannya bisa dilihat saya biarkan sampai seprut dan berdaun ya jadi minimal berdaun seperti ini berdaun seperti ini biasanya saya pindahkan ke tempat yang panasnya ini cukup ya jadi saya geser ke sini sebelahnya nah kenapa saya geser jadi pas dia berhasil seprut dan udah berdaun seperti ini kalau kita pindahkan ke tempat yang panasnya cukup ya bisa dilihat di sini ini UV atapnya langsung enggak ada penedungnya beda dengan yang masih bibit ada naungannya bisa dilihat teman-teman ya karena dengan kita taruh di tempat yang lebih terang ini menurut pengalaman saya ini perakarannya ini lebih cepat keluar jadi perakarannya ini akan lebih cepat keluar ya cepat banyak bisa dilihat nah ini hari sini nah kemudian kelihatan ini adalah akar teman-teman nah karena nanti ini perakarannya satu akan lebih cepat keluar ya dan yang kedua ini bibitnya tidak lemes jadi bisa dilihat sini saat kita biasakan dari kecil ya berdaun 34 kita langsung taruh di tempat yang terang atau panasnya cukup ini bibitnya akan tegak seperti ini berbeda dengan kalau kita biarkan di tempat yang panasnya ini kurang biasanya bibit itu cenderung tinggi tapi lemes atau biasa disebut dengan bibit kutilang ya kurus tinggi langsing itu terjadi biasanya karena bibit kekurangan sinar matahari jadi tinggi tapi lemes jadi kalau saya ini ini biasanya saya langsung taruh di tempat yang panasnya cukup ya ini contohnya ini jadi nanti dari kecil pun dia sudah terbiasa untuk tegak ya perakarannya juga bertambah banyak dan juga bibitnya tegak jadi bibitnya nanti nggak lemes kalau dikirim jauh pun nanti nggak lemes di sebenarnya patokan dari bibit bibit yang bagus itu nggak selalu yang tinggi ya kalau menurut saya saran saya justru carilah bibit-bibit yang perakarannya bagus dan daunnya tua jadi nanti pas di pengiriman ini bisa meminimalisir bibit ini untuk stress ya ini contohnya ini juga baru saya pindahin ya kemarin belum lama ini ada Julian banyak sekali ada Harold Julian nah ini kemarin saya pindahin dari sini jadi ini contoh yang baru seprut nanti saya biarkan sampai berdaun seperti ini nah ini nanti udah bisa kita pengindahan ke tempat yang lebih terang ya contohnya kita taruh di sini ya jadi nanti dia akan terkena sinar matahari yang lebih bagus nanti insya Allah untuk pertumbuhannya juga cepat ini contohnya yang udah saya pindahin ya ini cantik-cantik sekali nih lihat jadi begitulah cara saya kalau tempat lain mungkin berbeda namun ini yang bisa saya lakukan di kebun saya dan Alhamdulillah untuk kalau pengiriman jarak jauh pun Insya Allah aman karena bibitnya sudah terbiasa cukup terkena panas ya kalau ini memang lagi kehujanan ini habis hujan angin tapi nggak masalah karena nggak hanya kena air hujan sedikit-sedikit saja jadi nggak masalah ya jadi dengan kita membiasakan bibit-bibit kecil ini terkena sinar matahari ini akan membantu perakarannya banyak dan otomatis nanti tumbuhnya seperti yang saya bilang ini nggak lemes biarpun kecil ini nggak lemes jadi bukan menjadi bibit yang kutilang atau kurus tinggi langsing ya yang saya bilang tadi seperti bibit yang kurang sinar matahari itu biasanya cenderung lemes ya ya tapi intinya kalau daunnya tua sih semuanya aman-aman saja jadi memang untuk acuan beli bibit ini saya sarankan memang sebisa mungkin pilihlah bibit yang berakarannya sudah banyak dan juga daunnya tua selanjutnya kita kontrol juga untuk medianya ya kalau medianya kering seperti ini kita siram jadi usahakan jangan sampai medianya kekeringan nanti bisa menimbulkan stag ya jadi kalau masih bibit ini usahakan media selalu lembab ya kita siram saja sampai basah nggak papa ini kita siram lagi pas dia kering lagi jadi untuk pengontrolan air ini juga sangat penting ya jadi itu saja video kali ini ya semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah